Harta yang diambil Kalau memang Bapak tahu bahwa mengambil harta tadi dengan cara yang zalim tadi ceritanya Dengan cara korupsi Kalau bisa dikembalikan kepada yang punya Kepada perusahaan berapa kira-kira yang waktu itu dikorupsi Nah kalau memang tidak bisa Pak Ustadz Karena perusahaan sudah gulung tikar Sudah tidak ada lagi Ya tentu Bapak bersedekah sekira-kira berapa yang Bapak korupsi waktu itu sebagai bentuk Apa ya sebagai bentuk penyesalan Pensucian dari harta yang syubahat dan harta yang haram yang sudah masuk ke dalam rumah atau bangunan tadi Kalau terkait dengan apakah bangunan itu Apa namanya solat ibadah itu Insya Allah SWT tidak ada masalah Tapi yang jelas Bapak kalau sudah tahu itu Maka taubatun nasuhah rujuk kepada Allah SWT Cara taubatnya karena ini berkaitan dengan hak-hak anak Adam Maka dikembalikan kepada yang empunya Begitu Wallahu ta'ala'alam Terima kasih telah menonton